Di tengah upaya pemerintah untuk memenuhi target pembiayaan untuk percepatan pembangunan infrastruktur dengan membuka kran investasi, Karin justru mengusulkan sebuah opsi, salah satunya dengan penjualan aset yang dimiliki oleh BUMN. Jadi serupa tapi tak sama ya, tampaknya ini yang ditawarkan. Dikutip dari Detik Finance, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Rostan Peruslani mengungkapkan, salah satu cara tercepat bagi pemerintah untuk membangun infrastruktur, yakni dengan meminta BUMN menjual aset-aset infrastruktur yang sudah terbangun. Lewat skema penjualan aset, BUMN bisa kembali membangun proyek baru dengan dana segar hasil penjualan. Sementara di sisi lain, banyak swasta yang sudah lama melirik infrastruktur yang sudah terbangun. Namun jika BUMN enggan melepas aset infrastruktur, Ketua Umum Kadin, Rostan Peruslani menyarankan, pemerintah ataupun perusahaan pelat merah bisa menggunakan skema sekuritisasi aset untuk menghimpun dana, meski akan menambah beban bunga bagi pemerintah.